Yang mau ta'ada Untuk nyanyi Salah satunya itu Hati sebagai hamba Dan juga Jangan lelah Bener ya Pastor ya Aku terima kasih banget loh Pastor Puji Tuhan Puji Tuhan Itu sebetulnya lagu-lagu saya itu Menceritakan kasih dan kuasa Tuhan Jadi semua lagu itu Nah kalau hati sebagai hamba itu begini Ketika Tuhan manggil kita hamba Kan kita hambanya Tuhan Bukan berarti kita tuh jadi orang yang gak ada artinya Seakan-akan rendah banget sih Gak ada nilainya sih Karena kalau kita gak bernilai untuk apa Tuhan datang menebus kita kan Tapi Tuhan manggil kita hamba Karena Tuhan tahu banyak yang gak menghargai kerja keras kita Perbuatan baik kita gak dihargai orang Pelayanan kita kadang dispelein orang Bahkan dibalas dengan hal yang gak baik buat kita Tapi Tuhan mau katakan sekalipun Kita melakukan yang baik dan orang Tidak menganggap kita Tapi Tuhan menghargai Karena kita punya majikan di atas segala majikan Kan jadi apapun yang kita lakukan buat dunia Yang mungkin saat ini sedang kecewa ya Lakukan aja dengan hati sebagai hamba Karena yang balas kebaikan itu bukan orang lain Baik Tapi Tuhan melalui apapun caranya Melalui siapapun Tuhan bisa balas kebaikan Oh gitu Memang berarti memang kita tidak boleh terlalu berharap dengan apresiasi dari orang lain Kita harus benar-benar fokus apapun yang kita jalankan itu Pasti akan dibalas oleh Tuhan Yes Mau kapanpun dan dimanapun Tidak ada istilah percuma Tidak ada istilah percuma Yang penting kita Lakukan dengan hati sebagai hamba Artinya apa? Tulus Tulus Yang kita lakukan di dunia ini Pada akhirnya kita terima upah kita di sorga Itu maksudnya Pertama liriknya adalah Yang kayak ku tak membawa apapun juga Saat ku datang ke dunia Sampai akhirnya nanti juga kita akan meninggalkan dunia ini Tidak membawa apa-apa Itu jujur ketika aku dengar pertama kali lagu itu ya pastor ya Itu aku tuh langsung nangis Karena ya mungkin Karena aku juga pengaruh masih kayak Sifatnya masih kayak Masih menggebu-gebu berapi-api Pengen dapat uang Pengen cari uang gitu Tapi kalo dipikir-pikir Benar juga ya Maksudnya buat apa lagi sih Yang penting kita mencukupi dan mensyukuri Apapun yang kita dapatkan sekarang dari Tuhan Yes, betul Itu inti lagu Itu juga Membawakan lagu Jangan Lelah Ibaratnya kalo kita nyanyi itu dan kita dengar lagu itu tuh Kayak ibaratnya tuh kayak Jiwa rohani kita tuh langsung gebu-gebu gitu loh Untuk memuji Tuhan gitu loh pastor Inspirasinya itu sebetulnya dari seorang hamba Tuhan yang dapat pesan dari Tuhan Ya dia sudah minta Pengcipta lagu lain untuk bikin lagunya Gak bisa-bisa Oh oke Dan ketika dia kasih ke saya Saya lihat liriknya begitu panjang waktu itu Heran sih Ini gimana cara bikin lagi Tapi ternyata Itu lagu yang paling tercepat yang pernah saya buat Oh ya? Jangan lelah itu tercatat sebagai lagu tercepat yang pernah saya buat gitu Jadi tiba-tiba lancar semua Dan itu seperti Tuhan bicara begini Bahwa Tuhan ngerti kita nih capek Tuhan ngerti bahwa kita kadang-kadang melayani Tuhan tuh bisa capek Kita kerja bisa capek Dan tidak ada yang menyemangatin begitu loh Seakan-akan kita merasa kurang aja Pernah gak berasa orang yang selalu kayaknya Tuhan tuh kritik kita Tuhan tuh merasa kamu kurang layak Kamu tuh kurang semuanya Eh capek Dan disitu Tuhan mau katakan Tidak, aku justru Tuhan yang menyemangati kamu Jangan lelah karena aku ada untuk menolong kamu Kamu gak tahu bahwa roh kudus selalu ada Untuk menolong pekerjaanmu Dan saya senang sekali Riki karena Riki tuh menyanyikannya dengan penuh penghayatan Ya saya percaya pasti nanti kalian mendengar lagunya Riki yang nyanyikan Jangan lelah mereka akan disemangatkan lagi Waktu mendengar Riki nyanyi lagu hati sebagai hamba mereka akan merasa Aduh ternyata apa yang saya lakukan selama ini gak sia-sia Karena Riki menyampaikannya dengan saya pun tersentus Amin, semoga ada juga kata-kata dari kayak lagu Jangan lelah tuh Yang selalu mencukupkan akan segalanya Itu kayak kata-katanya kayak benar banget gitu Oh gitu lah lagu itu Itu kenapa orang ketika mencukupkan lagu itu tanpa sadar ya Mereka terbawa semangat Karena sekarang mereka merasa bahwa Ternyata aku bisa lakukan ini karena Tuhan yang cukupkan Cukupkan waktunya, cukupkan tenaganya, cukupkan berkatnya Tidak ada kata kekurangan Apa yang kita lakukan karena Tuhan yang mencukupkan segala Ada satu pertanyaan nih ya Sebelum menunggu lagunya keluar Kenapa bisa aku di umur sekarang baru Ibaratnya ini jujur Kalau dalam arti kayak Mungkin kalau zaman dulu ya Pastor ya Aku masih lebih ke duniawi lah Dalam arti kayak yang namanya Aku mungkin masih berapi-api Masih darah muda dan segala macam Tapi kenapa bisa aku tetap harus stay Dan berarti kayak apapun yang aku lakukan Mungkin negatif atau kurangnya Aku di luar sana Tapi aku benar-benar tetap harus balik lagi kepada Tuhan Karena aku yakin Apapun permasalahan aku dari zaman dulu sampai sekarang gitu Apapun pergumulan aku Siapa lagi sih yang bisa nolong kalau bukan Tuhan Berjanji sama diri aku Aku udah nge-set di umur sekarang Aku udah mulai untuk yang namanya Lebih dekat sama Tuhan Lebih mengerti apa sih Apa sih yang sebenarnya tuh Yang harus aku lakukan sebagai umat Kristen gitu Yang memang benar-benar harus memuliakan Tuhan Yang memang caranya Tidak mau lebih mengutamakan Masalah-masalah duniawi lagi Aku, dan itu lebih bahagia loh Lebih happy Jadi kesimpulannya Tuhan mau kita menyembah Dia Bukan karena Mau merepotkan kita Betul Mau bikin kita tambah waktu cari Tuhan lagi Tapi justru Kalau bukan Tuhan Siapa lagi yang nolong kita Betul Oke baik teman-teman Yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Yang pastinya Tunggu aja ya Single-single Dari lagu-lagunya Pastor Jonathan Prawira Yang bakal launching langsung Pastinya di Youtube channelnya El Music Channel Ya Karena dari El Music itu Adalah visi yang Tuhan Sampaikan kepada saya Supaya kita semua Tidak terkecuali Bisa mengalami Kasih Tuhan Dalam hidup kita Wah aku terima kasih banget Buat Pastor Kesempatannya juga Kesempatan juga Ngobrol-ngobrol sama Pastor Yang luar biasa Yang sibuk banget Dan aku tuh kayak Bisa ketemu Bisa ketemu Pastor Jonathan Prawira Terima kasih Pastor Berarti ada Akan banyak lagi lagu-lagu Pastor Nggak hanya dua lagu itu Yang hits Banyak banget lagunya Tapi bakal dinyanyiin nanti Oleh teman-teman artis yang lain juga Yang pastinya bergabung Di El Music Terima kasih Pastor Berkat selalu Berkat selalu Doakan aku juga ya Yes, kita doakan Oke amin Kita doakan sama-sama Terima kasih semuanya teman-teman Yang diberkata dalam Tuhan Yesus Sampai ketemu